Komisi 11 DPR RI mendorong Dirjen Pajak melakukan perbaikan sistem perpajakan agar target penerimaan negara lewat sektor pajak dapat tercapai dengan maksimal agar dapat dijadikan rancangan undang-undang pelapis dari rancangan undang-undang teks amnesti. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan spesifik Komisi 11 DPR RI ke daerah istimewa Yogyakarta. Ditemui usia menerima masukan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kamar Dagang dan Industri, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dan KANWIL, Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi 11 Hafiz Thohir menyampaikan hal yang harus direvisi untuk memperbaiki sistem perpajakan agar dapat mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak di antaranya, transparansi, kenyamanan, dan keamanan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Ini RUU KUP ini adalah melapis daripada RUU teks amnesti yang sedang dibahas. Jadi ketika teks amnesti ini selesai pembahasannya dan menjadi undang-undang, maka undang-undang kita harus dilakukan reformasi supaya bisa menampung daripada undang-undang teks amnesti ini menjadi inherent terhadap undang-undang kita yang ada sekarang. Karena kita anggap undang-undang yang ada sekarang ini tidak siap. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 11 Eki Awal Muharra meyakini penerimaan negara dari sektor pajak sangat dominan karena lebih dari 70 persen penerimaan APBN negara berasal dari perpajakan. Eki menyampaikan, pemerintah juga mengusulkan penguatan kelembagaan Direkturat Jenderal Pajak agar dapat menjadi sebuah badan tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan langsung diawasi oleh DPR. Yang dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia ini justru adalah perbaikan sisi perpajakan yang salah satunya adalah dengan cara mengamandemen undang-undang perpajakan baik undang-undang KUP, undang-undang PPH maupun undang-undang PPN. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Temir Yansyah, TVR Parlemen melaporkan.